Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ucap salam dalam bahasa nias kita, Ya Ahofu. Sebelum saya menyampaikan atau memoparkan materi presentasi yang telah kami buat dari kelompok 6, izinkan saya memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Fajar Noapriant Tugawasa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen, semester 1. Judul presentasi yang akan saya paparkan kepada teman-teman, yaitu Hukum Bisnis Proporti di Era Globalisasi. Demikian perkenalan singkat saya, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan memoparkan materi yang berjudul Hukum Bisnis Proporti di Era Globalisasi. Kata properti berasal dari kata asli bahasa Inggris yang memiliki arti sebenarnya. Ialah suatu hak dan kepemilikan atas tanah dan bangunan. Sedangkan kata real estate berasal dari bahasa Inggris di mana asal katanya berasal dari bahasa Sepanyol yang memiliki arti sebagai suatu kawasan tanah yang dikuasai oleh bangsawan, raja, dan lain-lain lord atau tuan tanah di jaman feudal pada pertengahan abad. Atau secara singkat, yaitu properti milik kerajaan, ada pun re-estated, dan properti mempunyai arti yang sama, yaitu hak pemilikan atas tanah dan bangunan yang didirikan di atasnya. Tujuan penelitian untuk mengetahui debt-to-equity ratio atau DER dan debt-to-asset ratio atau DER berpengaruh secara simulatan terhadap return on equity ROE di perusahaan properti dan re-estated yang tercatat di BI. Untuk mengetahui debt-to-equity ratio dan debt-to-asset ratio atau DER berpengaruh secara rasio terhadap return on equity ROE di perusahaan properti dan estated yang tercatat di BI. Maksud dari debt-to-asset ratio atau DER merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktifan. Sedangkan debt-to-equity ratio atau DER merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan equalitas. Dan sedangkan return on asset atau ROE ROE merupakan rasio yang menunjukkan hasil return atas jumlah aktifan yang digunakan dengan perusahaan. ROE juga merupakan suatu ukuran tentang efek tintas manajemen dalam pengelolaan investasinya. Manfaat penelitian Satu manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur dan menjadi referensi yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam penelitian lain ataupun sebagai acuan pada suatu perusahaan hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan beberapa gambaran serta pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh struktur modal terhadap profibilitas khususnya pada perusahaan properti yang terdaftar di bursa efek Indonesia atau B Manfaat kedua Manfaat praktis Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar dapat menjadi referensi dan acuan bagi para manajer sebagai usaha dan upaya dalam memaksimalkan profit militas perusahaan sebagai tujuan utamanya penelitian Ini diharapkan bagi para pemakai laporan keuangan khususnya investor dan kreditor yakni dapat digunakan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan dalam kegiatan menilai kinerja Penelitian ini Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan menentukan besarnya sumber dana yang dibutuhkan baik pinjaman maupun ekuitas dalam membiayai operasional suatu perusahaan Ada pun kesimpulan dan saran kesimpulannya agar kita bisa mempraktekan dalam hidup kita tentang hukum bisnis properti di era kubilisasi Saran saya agar hukum bisnis properti di era kubilisasi bisa semakin maju ke depannya Terima kasih